Intro Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk pertama kalinya mengakui jadi dalang dibalik serangan Peijer dan walkie-talkie milik Hezbollah diketahui serangan mematikan tersebut di alami Hezbollah pada September lalu Dilansir Sofak News, Netanyahu mengakuinya saat rapat Kabinet Mingguan Israel pada Minggu 10 November 2024 Informasi itu diambil dari kutipan yang bocor ke media Ibrani Saat itu Netanyahu mengatakan tetap melaksanakan operasi Peijer Hezbollah meski ditentang pejabat senior Israel Ia juga tetap melaksanakan upaya pembunuhan Sekjen Hezbollah Hassan Nasrullah Aksi Israel tersebut Netanyahu lakukan dengan X-Men Han, Yoav Galan sebagai kambing hitamnya Seperti diketahui pada 16-17 September lalu ribuan Peijer dan walkie-talkie milik Hezbollah meledak secara serentak di seluruh Lebanon dan sebagian Suriah Ternyata alat-alat komunikasi tersebut kecolongan telah diisi bahan peledak oleh Israel Hingga menewaskan sedikitnya 39 orang Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!